komunitas ini, tapi justru dari para pelanggan sendiri, jadi perawal dulu ada komunitas di Facebook ya, ini inisiasi dari salah seorang anak SMA loh, nah jadi ini biar menjadi inspirasi buat adik-adik semua sekarang yang ada di SMK yang satu balik papan, bahwa menjadi anak SMA itu harus penuh dengan ide dan juga inovasi, nah ini salah satu contohnya ada seorang anak nih dari Bekasi, dia berinisiatif membuat sebuah komunitas pelanggan smartphone, nah itu waktu itu tahun 2011 jadi berdiri begitu saja terus banyak yang join banyak yang bergabung bersama di Facebook itu, sampai akhirnya tahun 2015 di, apa namanya secara ofisial di launching oleh smartphone sebagai smartphone community, itu ini orang-orangnya ya, leader-leader kita nah terus kalau mau tahu mau kepoin apa aja sih kegiatannya smartphone smartphone community, nah ini adalah akun-akun yang bisa diikutin ini adalah platformnya kita ada di IG, ada di Facebook juga ada di Youtube nah kalau conversation secara aktifnya kita ada di Whatsapp bro gitu nah terus kegiatannya apa aja sih selama ini ya, selain tadi yang smartphone goes to school dan goes to kampus kami juga menyesuaikan sama keadaan saat ini sekarang ini kan kita semua masih banyak keadaan acaranya online bahkan sekolah juga di masih online di sana juga masih online ya sekolahnya ya apa sudah masuk bertahap karena ada di beberapa tempat juga udah ada yang masuk ya bertahap beberapa bagian apa dibagi ya berpersesi gitu nah karena kita apa namanya menyesuaikan sama keadaan saat ini jadi kita juga banyak kelas-kelas kita tuh yang online salah satunya kelas kita yang setiap hari ada reguler setiap malam ada jam 8 malam gitu kita ada live instagram di smart friend community jadi sekarang nih teman-teman di SNKN 1 balik papan yang belum follow akun IGnya smart friend community yuk cepetan sekarang langsung cari at smart friend community terus kalian follow karena nanti malam juga bakalan ada acara seru nah ini salah satunya nih yang udah pernah kita undang di acara live IGnya smart friend community ada Kak Asila Sikado ada Kang Deddy Yusuf bahkan ada Bapak Ridwan Kamil nah kemarin malam bahkan kita juga mengundang istrinya Bapak Ridwan Kamil kita bercerita tentang gimana sih perempuan berdaya itu kan seru ya banyak banget pokoknya materinya tuh bermacam-macam jadi teman-teman bisa ikutin selalu tiap malam gak akan bosen karena temanya selalu banyak dan seru-seru gitu nah selain itu kita juga ada yang namanya teman kreasi jadi teman kreasi Indonesia ini adalah sebuah wadah untuk para UMKM ataupun apa namanya para social trainer millennials ya yang ada di yang tersebar di seluruh kota yang ada smart friend community-nya tadi kita ada namanya teman kreasi ini salah satunya nih ada yang di Tangerang ada yang di Natuna bahkan ya ada di Gojonegoro ada yang di Cilacap nah mereka semua dengan bisnis dan usahanya mereka masing-masing kita wadahi dalam teman kreasi agar mereka bisa lebih berkembang lagi usahanya gitu nanti kalau teman-teman ada yang berminat juga mau join sebagai di teman kreasi boleh banget silahkan nanti hubungin hubungin saya boleh gitu ya nah terus kenapa sih kita sangat concern sama tadi ya sama UMKM terus sama apa namanya memberikan edukasi juga kepada teman-teman semua di luar kayak tadi setiap malam gitu karena kita ingin sekali bahwa anak-anak muda saat ini itu lebih kreatif lagi kita ingin kreasi kreativitas kalian itu unlimited gitu jadi tanpa batas kreativitas itu harus tanpa batas tetapi tetap harus dengan corridor yang positif nah karena itu smart friend juga membuka apa namanya peluang itu ya dengan memberikan produk terbarunya yaitu smart friend unlimited kita memberikan extra unlimited malam jadi buat teman-teman ini semua yang suka suka banget tengah malam tuh misalkan cari apa ya bahan buat tugas sekolah mungkin ya atau juga bahkan ada yang streamingan nonton video drakoran gitu atau mungkin bikin konten nah upload sama upload upload video-videonya kan biasanya kalau malam kalau malam itu lebih enak ya nah ini smart friend kasih bonus extra unlimited malam jadi buat kalian yang udah pake paketan unlimited ataupun kuota non-stop itu kalian bisa dapet extra unlimited malam full speed dari jam 1 sampai jam 5 pagi gitu nah selain itu tadi juga kak Ari udah jelasin tuh tentang rezeki wow nah rezeki jadi rezeki wow ini nanti kalian download di aplikasi di aplikasi my smart friend sorry maksud saya download aplikasi my smart friend terus udah gitu disitu nanti klik yang rezeki wow nah nanti disitu ada tahapan-tahapannya tuh apa aja yang harus kalian lakukan sehingga kalian nanti bisa berlayak dengan dengan kapal-kapal itu ke pulau-pulau harta sampai nanti akhirnya bakal dapet grand price-nya gitu hadiahnya banyak banget dan semua bisa menang di rezeki wow ini gitu ya teman-teman nah itu aja dari saya pesan saya semoga acara siang hari ini bisa membawa apa ya inspirasi ya buat adik-adik semua bisa bikin kalian jadi lebih kreatif nanti jadi bisa berkarya lebih baik lagi itu aja terima kasih saya kembalikan kepada Kak Kristi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah kebuktikan kalau Bu Linda ini sebenarnya seorang motivator bahasanya ya ya teman-teman kalau mau belajar seperti saya mungkin juga selain kayak Bu Linda juga ya komunikasi publik terus juga belajar gimana caranya supaya lancar ketika ngomong di depan nah teman-teman salah satunya adalah dengan cara bisa gabung di smartphone community seperti saya sendiri juga termasuk leader smartphone community dari Kabupaten Blora Jawa Tengah iklan banget bahasanya oke deh kita lanjutkan ke waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya ini ada Kak Sandy Lavenia beliau seorang businesswoman ya dan juga alumni Singapore Design Institute ya dari kuliahnya di luar negeri mungkin teman-teman ada yang bercita-cita atau berkeinginan nanti ya pengen jadi seorang businessman nanti belajar banyak dengan Kak Lavenia ya aku manggilnya Kak Lavenia kayak penyanyi baik kita sambung bersama-sama Kak Sandy Lavenia silahkan Kak Sandy suara dulu kali ya masuk gak ya suara aku oke mas masuk suara jelas Kak Sandy jelas ya oke selalu semuanya aku Sandy saya selamat datang Terima kasih. 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 obrolan kita sama Kak Lavenia, karena beliau juga udah di lapangan lama ya, tau susah-senangnya gimana, jadi ok Halo Ya halo Kedengeran? Sudah jauh lebih baik Sorry ya Halo 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 Ya, halo Ya, Mbak Sandy, suaranya masih belum bagus, masih trouble Coba aku coba lagi ya Ini udah bagus, ini udah bagus, Mbak Udah lah, baru? Ya Udah cukup ya? Ini hilang lagi Iya, ini kenapa ya? Sebentar ya Oh ya Ya, teman-teman ini memang salah satu kendala kita ketika kita live secara streaming seperti ini Memang di kendala tools kita, kadang-kadang headset kita seperti Kristi tadi di awal juga headsetnya perlu diganti ya Jadi kita ada cadangan beberapa headset, nah ini salah satu dampak yang kita rasa kurang kalau kita seminar secara online Tapi kalau seminar secara offline nih, kalau misalnya ini nggak pandemi teman-teman, insya Allah kita dari tim smart friend, kita akan datang ke SMK Negeri 1 Balikpapan bareng-bareng, terus kita seru-seruan di sana gitu ya Mungkin saya juga bisa ketemu langsung dengan Pak Wahab, terus Pak Kepala Sekolah dan adik-adik semua di SMK Negeri 1 Balikpapan, kita sering-sering bareng gitu kan, kita bisa selfie bareng Iya, tapi karena ini masih masa pandemi, jadi ya hal yang bisa kita lakukan, kita tidak boleh berhenti bergerak Karena kalau kita berhenti bergerak, katanya kita bisa mati, katanya gitu Jadi kalau tanda seseorang salah satu ciri-ciri makhluk itu pernah terus bergerak kan, makanya kita harus bergerak, terus move, move gitu Jadi apa namanya, kita akali dengan melakukan kegiatan-kegiatan online seperti ini, seminar-seminar online seperti ini ya Sehingga tetap bisa berbagi inspirasi, berbagi ceria, berbagi bahagia dengan teman-teman semua se-Indonesia Halo Tess Ya, oke Mbak Ya, halo Mbak Sandy, suaranya sudah jelas kan? Jelas-jelas saya, saya gimana suaranya? Oke, lumayan ya Mbak, lumayan Oke, ya 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 Oke, aku mulai jelasin ini ya Oke Kedengeran ya Oke Oke, oke aku ini sama, oke Aku mulai aja ya Oke Untuk presentasinya aku, aku bikin untuk gimana sih cara mencapai cita-cita ya Kalau untuk anak-anak yang tadi nonton nih ya Aku bikin hal-hal yang biasanya aku lakuin dari dulu, sebelum aku berkarin Dan masih aku jalanin sampai sekarang Nah, saya pertama adalah Kita masuk slide yang berikutnya Kak Cita Oke Yang pertama itu adalah Always doing your best Bisa aku baca juga ya Kalian di sana Aku langsung artiin aja Jadi kalau menurut aku, pasti udah pada Nertawa Doing your best Karena menurut aku sukses dapat dicapai ketika kamu Mau mencoba yang terbaik Dalam Semua aspek dari yang Semua kamu lakukan Menurut aku, bahkan Jika itu tidak membuangkan hasil yang besar Tidak apa-apa Kamu harus melakukan selalu yang terbaik Dan harus bangga Apapun proses dan payah kamu Halo Iya, halo Kedengeran, Mbak Kedengeran Bisa dilanjut Oke Aku Ya, oke Yang slide kedua Sebentar ya Yang kedua Poin yang kedua itu Having a place to call home Nah, having a place to call home itu Aku jelasin kayak Kita harus punya sesuatu yang kita panggil itu rumah ya Kalau buat aku Rumah itu bukan struktur bangunan Tapi buat aku itu yang ngebuat hati aku nyaman Yaitu Kalau buat aku sendiri Itu orang tua Yang aku call home itu adalah orang tuaku Jadi salah satu yang sangat berpengaruh untuk suksesan aku Itu adalah orang tuaku atau keluarga aku Ya kan Jadi kapanpun, kondisi apapun Aku, aku selalu punya tempat yang aku bisa pulang Gitu Dan itu menurutku itu sangat penting banget Untuk proses cita-cita kalian Maupun kalau kalian mau Dikapai kesuksesan Gitu Nah, kalau poin yang ketiga Kita next dulu Nah, kalau yang ketiga Understanding the difference between need and want Jadi, ini yang paling penting sih Waktu dulu sampai sekarang Waktu saya muda ya Saya tuh gak bisa membedakan mana yang saya butuhkan Dan kebutuhan saya Dan keinginan saya Nah, itu harus bisa dibedakan Menurutku ya Jika kamu dapat memenuhi kewajiban bulanan Dan memenuhi kebutuhan dasar kamu Aku yakin pasti kamu bisa sukses Mampu harus tahu Mengetahui mana yang diperlukan Mana yang tidak perlu Mana yang benar-benar kamu butuhkan Untuk proses kamu Mencapai cita-cita kamu Atau Kesuksesan kamu Gitu Jadi harus bisa bedain ya Gitu kan Yang mana yang mau Mana yang emang butuh Gitu kan Nah, untuk yang keempat Semoga makin jelas suaranya Halo, ya Yang keempat Halo, kasih tak Suaranya ada hilang ini Halo Jelas, Kak, suaranya Jelas suaranya, Mbak Boleh dilanjut Yang slide show-nya Kak Sita Nggak ilang ya Sebentar ya Halo, Kak Sita Halo, halo Sinyalnya tadi Di sini lagi Sedikit trouble I'll try Wait Oke, itu aja Nah, oke Yang keempat ya Kita udah masuk keempat Oh iya Wait, wait Sini udah Oke Ya, halo Ya, aku lanjutin aja Yang keempat itu adalah Believing you can Jika kamu yakin bisa Kamu akan berhasil Oke, keyakinan diri itu Paling penting Jangan pernah Jangan pernah Mau orang lain merendahkan Nah, yang kelima ini Remembering to balance work with passion Jadi, selain kita nanti Mau kerja Itu katu Mau membentuk apapun Nanti setelah kalian sekolah Kalian juga harus mengetahui Apa sih passion ku Passion ku itu dimana Itu penting banget Cari tahu Ngobrol sama orang terdekat Terutama Cari tahu Oh iya Gairah dalam Melakukan sesuatu Itu aku lebih kemana Apakah mungkin mau Mau jadi pelukis Atau mau menjadi Pengusaha Atau mau jadi dokter Apapun itu Kamu harus tahu Passion kamu kemana Itu karena Kalau kamu bekerja Dengan passion itu Fokus kamu akan Lebih bagus Terus sehingga Kamu juga akan Menikmati proses Dalam pencapaian Itu Nah, kalau yang ke-6 Karena slide shownya Gak muncul Gak apa-apa ya Teman-teman Aku terusin aja Yang ke-6 Itu adalah Taking care of your needs Jadi Kamu harus tahu nih Selain juga Kamu mengejar mimpi Kamu juga harus tahu Mengurus diri kamu Gitu Ada proses dimana Apalagi saat Pandemi seperti ini Yang paling utama adalah Jangan lupa pakai masker Kemana-mana Ya kan Saya lagi di ruangan Kantor sendirian Jadi saya tidak pakai masker Ya kan Dan Itu taking care of your needs Jadi selain kita Mengejar mimpi Kita juga harus Jaga diri kita Dan memberikan contoh Yang baik Untuk lingkungan kamu Menurut aku sih Begitu Nah, yang ketujuh Itu Learning that you Sometimes have to say no Ya Ini menurut aku Banyak banget Jadi permasalahan Anak-anak muda Waktu saya dulu Juga muda Memulai karir saya Saya Tidak bisa Ngomong tidak Gitu Karena setelah Sampai di titik Seperti ini Ternyata kita harus Belajar untuk Berkata tidak Karena sukses Hanya datang Dengan kehidupan Yang seimbang Menurut saya Bagian dari Keseimbangan itu Adalah belajar Untuk mengatakan Tidak Bukan berarti Kita egois ya Gitu kan Tetapi Kamu harus memiliki Prioritas Jadi set Prioritas Kamu itu apa Prioritas kamu apa Dan itulah yang Kamu harus Dahulukan Contohnya banyak banget Mungkin anak-anak Dia sedang Berkreatifitas Sedang Mengejar Jinjang karir Tetapi mempunyai Lingkungan teman-teman Yang kerjaannya Ngajak Nongkrong Ya kan Kemudian kita Nggak enakan Kita Nyiku terus Nah itu Nggak boleh Menurut aku Based on my experience Harus berani bilang Nggak Gitu Karena itu adalah Salah satu Bahwa kamu menunjukkan Bahwa kamu punya karakter Untuk menjadi orang sukses Nah yang terakhir Sebelum semuanya Pada ketiduran Yang terakhir Ini adalah Knowing your life Is filled With abundance Abundance Ini kan berkat Melintah ya Kalau kita tahu Artiannya Jadi Kita nanti Kalian semua Bentar lagi Kelar sekolah ya Akan masuk ke Karir kalian Mengejar Cita-cita kalian Kalian mengejar Sesuatu yang Belum ada Ya kan Minti-minti kalian Cita-cita kalian Jangan lupa Paling penting adalah Bersyukur Yang sudah ada Gitu Yang sudah ada itu Seperti apa Keluarga Kita bersyukur Kita punya teman Yang baik Kita harus bersyukur Kesehatan yang baik Sambil kita Mengejar Cita-cita-cita Gitu sih Lebih bersyukur lah Kunci terakhir itu Saya tutup dengan Teman-teman Apapun yang kalian Nanti mau lakukan Setelah sekolah Dan semoga Bisa dapetin Kerjaan yang kalian Ininkan Tapi jangan lupa Selalu bersyukur Gitu aja sih Gitu Thank you Ya Ada pertanyaan Mungkin Buat teman-teman Iya Terima kasih Mbak Lapania Untuk Selainnya Pada siang hari ini Dari pengalaman Pribadi ya Mbak ya Apa yang disampaikan Pada sempatan Siang hari ini Ke adik-adik ya Halo Ya Halo Ya halo Mbak Lavinia Mbak Sandy Lavinia Bisa mendengar suara saya Halo Ya Ya baik Ini teman-teman Semua yang disampaikan oleh Yang disampaikan Kak Sandy Lavinia Ini adalah dari pengalaman Pribadi beliau Sehingga beliau Ada di titik Suksesnya saat ini Nah teman-teman Bisa bertanya Kepada Kak Sandy Tentang Seputar Kesuksesan yang diri ini Mungkin Hal-hal apa saja Yang dulu Pernah Beliau Tapaki yang pernah beliau Apa ya Jalani Sehingga bisa Dititik suksesnya pada Pada Titik ini Gitu ya Oke Baik Ini ada pertanyaan dari Belinya dimana ya Dari firman Ini pertanyaannya ke Pak Ari nih Harusnya ya Beli SP-nya dimana Nanti deh ya Bisa Jafri ya Oke Untuk Mbak Sandy Mbak Sandy Lavinia Ini ada pertanyaan Kalau saat ini Saat ini Pekerjaan Mbak Sandy Sendiri apa? Oke Aku sekarang Memiliki bidang usaha Di beberapa Properti Dan Restoran Mbak Oke Jadi di Dunia Restoran Dan juga properti Mbak Teman-teman Properti itu Kayak Pembangunan perumahan Kayak gitu ya Mbak ya Terus Betul Iya betul Oke Jadi Tadi kalau ada yang tanya Kak Sandy ini kerjanya dimana Kak Sandy Teman-teman bukan Kak Sandy bukan karyawan ya Jadi beliau Mempekerjakan Karena beliau Wirausaha Wirausahawan Nah beliau bergeraknya Di bidang konstruksi Oh sorry Di bidang properti Dan juga Di bidang restoran Gitu Nanti yang mau bertanya-tanya Lebih lagi silahkan Oke Lalu Dulu kuliah di Singapurnya itu Karena keinginan Pribadi Atau karena Kewajiban Dari orang tua Kak Keinginan aku sendiri Oke Jadi keinginan sendiri ya Kenapa Kenapa kok Pengen kuliahnya Di luar negeri Sebenarnya Enggak di luar negeri Karena Luar negeri Atau Indonesia ya Karena kebetulan Menurut aku Ketika aku Bisa menjadi Murid terbaik Di sana Aku mau bawa nama Indonesia Sejarahnya langsung Kemudian Ilmu mereka Mau bawa nama Ke Indonesia Gitu Mbak Kristi Oke Ya luar biasa sekali Jadi Bukan dari Keinginan orang tua Tapi secara Keinginan Pribadi Gitu ya Oke Selama Selama kuliah Di sana Sambil kuliah Mbak Sandy Sudah mulai Meritif karirnya Belum Waktu di Singapura Saya masih Fokus University aja sih Masih belum Memulai Bisnis apapun ya Belum Belum Masih belum Masih belum Oke Oke Ya Jadi masih Benar-benar Fokus 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 Di pendidikannya Ya Mbak Ya Benar-benar Oke Baik Pertanyaan dari Weda Prayata Teman-teman Ini ya Mungkin nanti bisa ada yang Bantu mencatatkan Saya ya Weda Prayata Nanti ada satu Merchandise dari Kak Sita Nah Pertanyaannya Buat Mbak Sandy Lavinia Di saat Karir Yang bagus Di masa muda Pasti Merasakan Kebanggaan Sendiri Merasakan Kebanggaan Sendiri ya Untuk kontrol Agar tidak Jatuhnya Gimana Kak Oh ini pertanyaannya Maksudnya gini nih Kak Sendim Kita kan Kalau di masa-masa Liti sukses Kita merasa Sukses Kadang-kadang Kita lepas Kontrol ya Nah Gimana cara Mengontrol diri Supaya Kita tidak Jatuh Ego 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 Tinggi Dia Saya Melewati Jadi Ketika kita Mencapai Satu titik Jangan Terlalu 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 Sombong Bahasanya ya Terlalu Belum Selain Selalu Bersyukur Menurut saya Terlalu Nanti yang Pengen Memulai Sebagai Seorang Bisnismen Terlalu Tata Seperti mental kita serangan dari luar, kalimat-kalimat yang gak enak, jatuh bangunan kita kita kalau sudah mental kita sudah kuat kita di apa-apain juga tetap kita akan konsisten kita akan konsisten untuk terus menjalankan bisnis kita ini begitu, oke mungkin teman-teman itu tadi jawabannya ya, mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya aku lihat dari Youtube ya Kak Sandy ya, kayaknya di Youtube tadi juga ada, oh iya selanjutnya dari Christine Christine namanya seolah banget sih SMK Negeri Bari Kapan ya Halo Christine, kita kayaknya namanya kembar, pasti kamu juga cantik Kak Sandy mau nanya gimana nanya beberapa orang nanya ke saya kalau dari ini ya, pengalaman saya ya kalau diri saya ya saya itu melawan malas itu dengan saya sudah bisa memvisualisasi kalau saya sukses nanti itu nikmatnya seperti apa gitu jadi 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 begini ya kita bisa menghayal oh kalau kita jadi dolar bakalan begini, 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 begini ya kan jadi kalau malas itu akan lebih lama terjadi di dalam kehidupan kita gitu kan jadi aku tuh tipe kali ya gitu udah oh aku pengen tipe sukses jadi aku tidak boleh malas dengan segala aktivitas gitu sih Mbak Christine oke iya jadi gitu ya Christine ya jawabannya supaya kita tidak malas mengerjakan sesuatu gimana kita bisa meraih cita-cita kalau jawaban dari Kak Sandy tadi kita harus sering-sering memvisualisasikan memvisualisasikan apa inginan cita keinginan kita cita-cita kita sehingga di suatu saat nanti keinginan dan cita-cita kita itu benar-benar akan akan terlaksana atau tercapai gitu ya ini ada pertanyaan lagi tapi ini untuk Christine Kak Christine tambahin sedikit ya kalau Kak Sandy tadi nyebut visualisasi jadi visualisasi disini kalau berkaya maksudlah sama kayak berkaya tapi kalau visualisasi ini lebih konsisten mungkin teman-teman bisa kalau saya secara pribadi ya kalau menginginkan sesuatu misalnya nih oke tahun 2021 di bulan Mei nanti saya harus ganti mobil ingin Pak Jero gitu ya misalnya udah bangun tidur itu ditempel di tembok samping persis ketika tidur itu mau tidur pun juga melihatnya itu sehingga selalu terngyang-yang di visualisasi kita jadi seolah-olah kita sudah memiliki itu gitu jadi kalau di hukum apa ya namanya law the law of attraction menarik-menarik jadi kita namanya visualisasi secara mudahnya itu disebut visualisasi membayangkan misalnya kalau pengen jadian sama lewat kalau sering-sering kamu bayangin bisa jadi suatu saat nanti itu benar-benar nyata gitu kalau gak percaya teman-teman mungkin pernah juga kan ngerasa eh kayaknya aku dulu kayaknya pernah kejadian ini deh kapan ya apa di jauh ya nah itu sebenarnya bukan di jauh tapi mungkin dulu secara gak sadar teman-teman pernah memvisualisasi pernah membayangkan itu jadi ketika itu jadi kenyataan teman-teman kayak kenapa yang pernah bayangin ini ya kayak gitu teman-teman ya oke pertanyaan selanjutnya ini dari siapa ya tadi ya ada satu pertanyaan lagi nih Kak Sandy sementara aku bacain ya oke Nathan boleh Nathan boleh tanya terus selanjutnya ada Immanuel Immanuel kayak kemarin dapet deh oke Immanuel Rinaldo sejalan dengan yang dikatakan Mbak Sandy terkait bekerja sesuai dengan passion bagaimana kita membangun kepercayaan diri maupun mental untuk dapat menekuni pekerjaan sesuai dengan passion kita Mbak halo ya halo ya Mbak ini Kak Immanuel menanyakan tentang ya Mbak ya Mbak membangun kepercayaan diri maupun mental untuk dapat menekuni pekerjaan sesuai dengan passionnya oke yang pastinya pasti itu kita dari kita masih SMP SMA pas kita tuh tau sebenarnya yang sering kita lakukan atau kita tuh biasanya gak tau banget dari tarik kita tuh lebih kemana sih gitu loh sebenarnya cuma ada beberapa orang yang belum tau kalau dia sudah tau passion dia apa cara menekuni adalah halo ya halo halo cara menekuni passion jadi pertanyaannya adalah siapa tadi yang nanya Mbak Risti oke yang tanya Immanuel Mbak Immanuel Rinaldo oke oke Immanuel nanya dia udah tau belum nih passionnya kira-kira kalau Immanuel udah tau passionnya dimana cara menekuni adalah paling simple adalah mulai do your own research karena kamu sudah tau kamu minatnya dimana oke udah bagus banget kamu tau yang kedua adalah do your own research banyak kok sekarang media-media salah satu komunitas smart frame juga salah satunya juga ada youtube ada google ya kan do your own research apa sih hal-hal yang bisa mendukung passion kamu nah nanti disitu ada nah dengan begitu raja juga jangan menang nantinya research 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 youtube atau hanya oke 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 kak sendi baik ini teman-teman yang gak mute bisa di mute dulu ya soalnya agak agak grisik nih oke baik kak ini ada pertanyaan lagi aku bacain ya terima kasih dari Abdul Aziz ini di youtube ya terima kasih Pak Abdul Wahab sudah membantu sorry kak Sandi saya mau bertanggung baik kerja itu terjadi tiang hari ya sampai tadi pagi aja saya tetap ada tetap kan ya jadi cara menghadapinya yaitu satu saya sama persayaan saya atau Allah ya itu untuk menghilangkan terkena itu karena kalian semua harus tahu apapun dimanapun yang kalian terjakan dimanapun tahu di 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 itu tadi jawaban dari kak Sandi teman-teman teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut teman-teman bisa DM instagram kak Sandi atau mungkin juga instagramnya kak kristi di kristi berna ada support nanti buat yang teman-teman yang dapat merchandise juga itu ada 5 buah merchandise dari tim nbd itu bisa juga teman-teman DM saya di instagram di kolom cd nanti insyaallah akan kita antar ke sekolah ya nanti ada tim smartphone yang akan mengacau ke sekolah oke Kak Sandi ini teman-teman kalau misalnya tadi dari awal sampai akhir ngelihatin materinya Kak Sandi ini kalau diterapin di kehidupan sehari-hari ini bagus banget teman-teman bisa Kak Sandi itu oke Kak Sandi masih bisa dengar suara saya oke baik baik mbak sebelum akhir sesi ini mbak karena waktunya kita juga udah memet Kak Sandi sebelum closing mbak Sandi boleh dong minta tolong kasih moto atau atasan supaya peserta semangat supaya teman-teman di kegiatan webinar ini tetap semangat untuk nanti menetikannya supaya bisa sukses dan cantik kayak mbak Sandi kemudian ya ya aku bisa bilang apapun bagi dalam kamu ya oh jangan pernah tak itu bersikir kamu bisa sukses jangan selalu berdoa selalu bersikur sama selalu hormati orang tua kalian itu penting karena saya sukses sampai sekarang ini karena saya selalu menjujui iya Kak Sandi sepertinya ada trouble lagi nih ya teman-teman ya baik iya Kak Sandi bisa lihat di kolom chat nih kita mau closing masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini dari Imam Samuji sama dari satu lagi dari Abdul Aziz tapi udah ya iya iya benar-benar sekali pertanyaan bagus bagus sekali pertanyaan teman-teman kalau misalnya mengapati Kak Sandi Lavenia ini mirip sama sinetron apa coba ya kayak kayak miripnya istri Ade Barat saya lagi baca-baca setting pertanyaan luar biasa sekali halo Ya, halo Ya, tadi pertanyaan dari Imam Samuji ya, Kak Saat melakukan reservation kita itu secara Tidak langsung kita pasti mencurahkan Tenaga maupun potah Saya bingung, Kak, soalnya saya ada tuntutan Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kak, dimana saya Tidak ada Kesempatan mencari pekerjaan sesuai pekerjaan saya Apakah saran, Kak, adalah Kita membantu Di internet, tapi saya cukup Yakin dengan Ini, oke deh Halo Iya, halo Halo, Mbak Halo Iya Iya Error Oke teman-teman Sepertinya karena waktunya juga Sudah Tidak memungkinkan ya Istilahnya kita harus close jam 15.30 Ini Kak Sandy Setelah ini juga ada kepentingan Mungkin di lain waktu Kita akan sambung lagi ya Obrol kita pada siang hari ini Teman-teman SMK Negeri 1 Barikpapan ya Oke baik Terima kasih Kak Sandy Lopenia Atas partisipasinya Dari umumnya pada siang hari ini Semoga lain waktu nanti kita bisa bersilas Bisa belajar lebih banyak lagi Dari Kak Sandy ya Kak Terima kasih sekali dan juga Makasih buat Pak Wahab Yang sudah bergabung Adik-adik dari SMK Negeri 1 Partisipasinya Semoga nanti Kalian bisa Menikari Yang cerah Seperti Kak Sandy Lopenia ya Terima kasih juga Untuk Bu Linda Mbak Sita Teman-teman NPD yang lain Ada saya Christy Iwana Yang bergabung pada siang hari ini Di Gabinat Spaten Bagaimana menikah Supaya susah di masa depan Ada saya Christy Mengucapkan Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Mbak Fidisti Mbak Sita Mbak Siti Terima kasih Mas Ari Mas Li Mbak 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 Linda Mbak Linda Iya Next webinar Maafin nih Sinyalnya Iya Oke Kita ketemu lagi Di Series ketiga ya Iya Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Oke Ini beberapa udah live nih Mbak Sita It's okay It's okay Yuk Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga It's okay Oke Thank you Thank you Semuanya Bye 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 Janteng ini Imam Samuji Manis banget Imam Mbak Sita Hari ini Si Apa Ingni Mbak Sita Bikin He 이전 Mbak Sita